Anda kembali di Apakata Dunia, Pemirsa Menteri Luar Negeri China dan Iran pada Sabtu 27 Maret menandatangani perjanjian kerjasama selama 25 tahun antara kedua sekutu dalam sebuah upacara yang disiarkan langsung di televisi pemerintah. Wang bertemu dengan Presiden Hassan Rouhani menjelang penandatanganan perjanjian yang dihadapkan mencakup investasi China di sektor-sektor utama seperti energi dan infrastruktur. Penasihat Rouhani Hesemidin Asena, seperti dikutip oleh media Iran mengatakan, kesepakatan itu adalah contoh dari diplomasi yang berhasil. Kekuatan suatu negara terletak pada kemampuannya untuk bergabung dengan koalisi, bukan untuk tetap terisolasi. Said Khatibzadeh, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan, dokumen itu adalah peta jalan untuk perdagangan, ekonomi, dan kerjasama transportasi dengan fokus khusus pada sektor swasta dari kedua belah pihak. China salah satu mitra dagang terbesar Iran dan sekutu lama pada tahun 2016 setuju untuk meningkatkan perdagangan bilateral lebih dari 10 kali lipat menjadi 600 miliar dolar Amerika selama satu dekade. Kementerian Perdagangannya mengatakan pada hari Kamis bahwa Beijing akan mencoba untuk melindungi kesepakatan nuklir Iran 2015 dan mempertahankan kepentingan sah hubungan Sino-Iran. Amerika Serikat dan pihak kekuatan barat lainnya dalam kesepakatan itu bersulisih dengan Teheran mengenai pihak mana yang pertama-tama harus kembali ke perjanjian yang ditinggalkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu pada 2018. dari Teheran Iran, kontributor Nusantara TV melaporkan.